5 senjata nuklir paling mematikan ini bisa membuat bumi hancur lebur. Setidaknya setelah Perang Dunia Kedua usai, 8 negara di dunia sudah secara resmi mengembangkan nuklir untuk persenjataan mereka. Negara-negara itu meliputi Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Tiongkok, India, Pakistan, dan Korea Utara. Negara-negara tersebut mengembangkan senjata-senjata mengerikan yang alasannya digunakan untuk melindungi negaranya. Tapi, bukan tidak mungkin jika senjata itu digunakan untuk melakukan impasi ke negara lain, hingga mengakibatkan banyak orang meninggal dunia. Dalam sejarah peradaban manusia, senjata nuklir berupa bum atau misil terus mengalami perkembangan. Akhirnya, beberapa negara menciptakan senjata nuklir ini dengan daya hancur yang sangat mengerikan. Bahkan jika di masa depan sampai ada perang, bumi ini akan jadi sangat kacau. 1. Sarbomba Sarbomba adalah salah satu senjata nuklir paling mematikan, yang pernah dibuat oleh umat manusia. Senjata ini pertama kali dibuat pada tahun 1961 oleh Uni Soviet saat terjadi ketegangan dengan Amerika. Para peneliti dan pembuat bom dengan kode nama Ivan ini menyelesaikan proyek prestesios ini hanya dalam 5 minggu saja. Setelah itu, bom diuji coba pada sebuah pulau dari Novaya, Jemlia, dari Kutub Utara. Bom hidrogen ini memiliki berat 27 metrik ton dan dikenal sangat berbahaya. Saat bom ini meledak, kilatan cahaya bisa terlihat hingga jarak 1000 km. Selain itu, kilatan api juga menjulang hingga nyaris 12 km ke udara. Bom ini memiliki daya ledak yang sangat menakjubkan. Bahkan setara dengan 3.800 kali kekuatan dari bom Hiroshima. Jika bom ini dibuat lagi oleh Rusia, maka negara ini akan ditakuti oleh semua negara di dunia, termasuk Amerika. 2. Mega Nook B-53 Senjata nuklir paling mematikan yang dimiliki Amerika bukanlah bom yang digunakan untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Senjata itu adalah Mega Nook B-53 yang diciptakan Amerika di tahun 1962. Penciptaan ini terjadi ketika krisis misil di negara Kuba. Mega Nook B-53 diciptakan Amerika untuk bertempur dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Mega Nook B-53 memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan diprediksi memiliki daya ledak 600 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Saat senjata ini meledak, orang-orang dengan radius nyaris 30 km akan terkena dampaknya. Selain itu, senjata ini akan merusak tanah hingga kedalaman 230 meter. Bisa dibayangkan, jika ada banyak sekali B-53 di dunia ini dan digunakan Amerika untuk perang dengan negara lain, bisa-bisa bumi hancur tanpa menunggu waktu yang lama. Pada tahun 2011 silam, Mega Nook B-53 dibongkar di Amerika dan tidak akan dioperasikan. Hal ini dilakukan oleh Obama untuk mengurangi banyaknya senjata nuklir mematikan di seluruh dunia. 3. Trinity Trinity merupakan sebuah kodenama dari boom yang diuji cobakan pada 16 Juli 1945 atau satu bulan sebelum Amerika menjatuhkan boom di Hiroshima. Bom ini membawa 20 kiloton TNT yang mampu meledak melebihi kekuatan dari boom Hiroshima. Selain itu, bom tipe atmosferik ini juga mampu membakar apa saja yang ada dalam radius ledakannya. Bom ini adalah bagian dari proyek Manhattan dan pertama kali diledakkan di Jornada del Murte. Sebuah gurun yang terletak di 56 km sebelah selatan dari Socorro, New Mexico. Saat ini bekas ledakan dari Trinity digunakan sebagai salah satu setus bersejarah yang menunjukkan kengerian ledakan dari masa lalu itu. 4. IPMAC IPMAC adalah sebuah boom yang dibuat oleh Amerika di tahun 1952. Boom ini pertama kali diuji cobakan oleh Amerika di Eniwetak Atoll yang terletak di samudera pasifik. Uji coba ini dilakukan dalam rangka misi operasi IP yang saat itu sedang diselesaikan oleh Amerika. IPMAC mengandung kurang lebih 12 megaton TNT dan sekitar 77% partikel di dalamnya mampu melakukan pisian dengan cepat. Saat IPMAC meledak dalam radius 3 km dari pusat ledakan akan terkena efek mengerikan dari boom nuklir ini. Selain ledakan yang mengerikan boom ini juga membentuk sebuah kawah dengan diameter 1,9 km dan memiliki kedalaman hingga 50 meter. 5. Kessel Bravo Lagi-lagi Amerika menjadi negara yang sering sekali mengembangkan senjata nuklir dan melakukan uji coba di tengah samudera. Kali ini boom yang diciptakan pada tahun 1954 dan memiliki kode nama Kessel Bravo diledakkan di bikini etol dekat pulau Marcel. Kessel Bravo adalah boom paling besar yang dikembangkan oleh Amerika dan sempat di uji cobakan. Secara kekuatan Kessel Bravo memiliki kekuatan 1 berbanding 3 dengan muatan nyaris 15 megaton TNT. Kessel Bravo menjadi boom dengan pencemaran radioaktif paling mengerikan. Bahkan saat di uji coba beberapa partikel terbesar di seluruh penjuru dunia dan menyebabkan banyak orang mengalami gangguan kesehatan. Itulah 5 senjata nuklir yang berupa boom paling mematikan di dunia untuk senjata-senjata terbaru banyak negara lebih memilih untuk menyembunyikan. Pasalnya di era sekarang akan menjadi bulan-bulanan banyak negara terutama Amerika meski negara ini juga mengembangkan banyak sekali senjata nuklir.